Hai semua masak lagi yuk kali ini aku mau bagi resep prol tape keju panggang cara buatnya gampang banget dan ini tanpa mixer loh Oke kita langsung ke resep ya pertama-tama siapkan 300 gram tape jangan lupa sumbu yang ada di bagian tengah tape dibuang dulu ya tape ini dihaluskan dan diaduk bersamaan dengan 75 gram gula pasir lalu siapkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan seperti ini next ada 100 mili susu cair jadi karena aku enggak punya susu cair ini aku buat satu sendok makan susu full cream ditambahkan air ya ini 75 gram terigu aku campurkan dengan setengah sendok teh garam telur yang suhu ruang aku pakai tiga butir telur kocok lepas dan bahan yang terakhir aku pakai kurang lebih 50-60 gram keju parut untuk dijadikan topping nah caranya tape dan gula yang sudah dihaluskan tadi dicampur dengan kocokan telur lalu diaduk sampai benar-benar rata Oh iya untuk detail bahan-bahan dalam prol tape ini bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman setelah rata masukkan terigu sambil diayak lalu aduk sampai rata lagi ya setelah rata masukkan mentega dan kemudian susu cair lalu aduk kembali selamat menikmati 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 adonan lalu ratakan permukaannya nah ini adonannya sudah rapi ini aku kasih keju parut, satu lapis jadi keju parut yang tadi itu kita bagi dua ya jadi disini aku buat kejunya itu dua layer lalu panggang sampai hampir matang, jangan lupa ovennya dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman nah ini setelah hampir matang, aku ambil lagi dan aku oles kuning telur lalu aku taburi kembali keju parut setelah itu aku panggang kembali sampai adonan benar-benar matang dan kering selamat menikmati nah ini dia adonannya sudah matang jadi bisa dilihat pinggir-pinggir dari loyang itu agak sedikit memisah ya adonannya ya itu menandakan kalau adonan sudah kering dan sudah matang tapi kalau teman-teman buatnya yang tebal di loyang yang tinggi aku saranin tes tusuk dulu untuk memastikan adonan benar-benar sudah matang perol tape ini rasanya keju banget dan legit di dalam pokoknya enak banget ya untuk dijadikan cemilan teman kopi, teman minum teh cara buatnya pun gampang tanpa mixer dan praktis banget oke sekian dulu videonya terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini sampai selesai selamat mencoba dan jangan lupa bantu share, like, komen, dan subscribe-nya ya kita ketemu lagi di resep berikutnya daaah sub indo by broth3rmax